Oke, jadi hari ini yang minggu lalu kita sudah belajar sensing ya, atau sensor. Sensor apa kemarin, masih ingat gak yang dua minggu lalu? Coba, siapa yang masih ingat? Sensor agar tidak menabrak. Sensor agar tidak menabrak tembok yang ada di lapangan atau playground. Nah sekarang sensornya itu adalah sensor warna. Jadi di robotnya VRFx ini itu ada yang namanya bumper. Ada yang namanya bumper. Seperti apa bumper itu? Bentar, Ustadz lihat playgroundnya dulu. Playground yang hari ini kita gunakan adalah disk mesh. Disk maze atau disk mesh. Nah ini yang kita akan gunakan. Nah, kalau kita lihat di robotnya, itu anak-anak kita lihat ya. Ini anak-anak kelihatan ya. Nah, itu di depan. Di depannya ini ada sensor. Kalau yang berdiri kayak anten ini adalah full pen atau pensil. Yang untuk gambar bintang, gambar lingkaran, dan seterusnya itu pakai yang pen ini. Yang berdiri ini. Nah sekarang kita akan belajar yang itu sensor yang ada di depan ini. Yang berdiri, yang kotak ini. Nah ini namanya sensor untuk membedakan warna. Nah, ya jadi kita menggunakan hari ini sensor warna. Nah, tugasnya adalah sekarang robot ini akan berjalan dengan anak-anak. Terus ke depan. Nah, ketika dia mengenali warna hijau, maka dia berbelok. Nah, tapi kan warna hijaunya ini ada di bawah atau di atas kalau kayak gini bentuknya? Coba kita lihat lapangannya. Nah, ini depannya kan ada kayak lingkaran gini. Ya nggak? Iya. Nah, ini ada lingkaran. Nah, itu untuk mengenali warna. Jadi untuk yang mata yang depan ini, itu kalau lihat warna hijau, dia akan berbelok. Terus dia mengenali warna. Nah, warna yang ada di vex itu ada tiga. Ada hijau, ada biru, ada merah. Green, kalau hijau itu green. Kalau biru itu blue, sama red. Jadi ada green, green, blue, and red. Caranya gimana anak-anak? Bentar ya, kita akan kasih. Nah, caranya gimana? Kita menyusun seperti ini. Kita susun awal. Jadi yang pertama ini, kita harus susun kecepatannya robot. Pakai drive lain. Kita... Jangan lupa untuk set drive velocity-nya. Set drive velocity. Kita kasih 50 dulu aja, itu yang nggak terlalu cepat. Terus yang untuk membeloknya juga jangan terlalu cepat. Jadi kalau misalkan dia beloknya terlalu cepat, nanti bahasanya itu kayak mobil itu ngepot. Atau mobilnya itu kayak, apa ya istilahnya itu ya. Drifting gitu loh. Drift. Kalau misalkan terlalu cepat. Nah, sekarang ini 50-50. Setelah itu, dia harus maju. Tapi, majunya itu selalu. Kenapa? Karena dia harus mengenali warna. Maka harus ada kontrol yang disebut dengan forever. Ada looping. Looping itu berjalan berulang-ulang. Jadi selalu berulang-ulang. Jadi coding yang ada di dalam forever itu akan berulang. Kalau dia sudah kebawah, dia akan ke atas lagi dan diulang lagi. Selanjutnya, kita minta robot itu untuk maju. Loh Ustadz, kenapa kok nggak pakai jarak? Karena di sini anak-anak, kita mau pakai sensor. Jadi batasannya adalah sensor itu. Jadi kalau dia melihat sensor itu, maka dia harus melakukan sesuatu. maka cukup dengan forward saja. Cukup dengan forward saja. Itu yang pertama. Yang kedua, lapangannya itu lapangannya itu tidak ada apa namanya, tidak ada kotak-kotak gitu ya. Yang menunjukkan arah dan ukuran. Maka ini tidak tahu ukurannya. Misalkan, jarak yang robot di sini ke depan yang hijau ini juga kita nggak tahu berapa jaraknya. Karena nggak ada ininya, apa namanya, nggak ada kotak jaraknya. Atau penunjuk jaraknya tidak ada. Sehingga andalannya robot ini adalah mengenali warna, sensor warna. Nah, kebetulan kan yang ke depan ini warna hijau. Maka, kita beri dia itu warna hijau. Gimana caranya? Caranya jika. Nah, ini kalau jika pakai if. Jika dia menemukan warna hijau, nah ini ganti. Apa yang, sensor mana yang kita buat, yang kita gunakan, yaitu front eye. Kenapa kalau front eye? Karena sensornya itu ada di depan. ini ya. Nah, ini kan sensornya itu kayak kepala gini ya. Dia melihat depannya. Jadi pakai front eye. Tapi kalau di bawah, ini ada lagi yang di bawah nih ya. Yang di bawah ini pakai yang namanya down eye. Jadi ada berapa mata yang ada yang dimiliki oleh robot ini? Berapa matanya? Halo? Ada yang bisa jawab? Matanya ada tiga. Yang di atas satu, di bawah ada dua. Ya. Oke, sekarang kita langsung masukkan warna front eye. Jika front eye, dia kasih warna warna apa di depannya sekarang, anak-anak? Hicau. Oke, jadi green. Maka dia itu berbelok. Jadi lebih ganti turn eye. mudah-mudahan ini berhasil. Coba kita jalankan. Nah, dia berbelok. Nah, dia nabrak. Kenapa kau nabrak? Kita belum ada perintah yang namanya if front eye detect. menemukan warna biru. kok diem semua. Itu warna apa, anak-anak? Biru. Biru. Tinggal ditambahkan itu ya. Nah, ketika Ustadz maju ke warna hijau, kalau ini kan gini ya, Ustadz ulangi ya. Ustadz ulangi ya, dari atas ya. Ketika dia berjalan dan bertemu dengan warna hijau, dia akan berbelok 90 derajat dan menemukan warna biru. Nah, kira-kira Ustadz sekarang kasih tugas ke kalian untuk memikirkan gimana agar kena warna biru, dia berbelok ke arah kiri apa kanan? Kiri. 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 Sampai bertemu dengan warna biru. Biru lagi ya. Oke, sampai sini Ustadz kasih kamu waktu untuk mengerjakan selanjutnya. Coba kamu meletakkan di mana kodingnya. Itu aja tugasnya dulu. Saya bahas malah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sudah berhasil langsung raise your hand. Nanti kita akan lihat gimana dia kodingnya. Kalau bisa tantangannya hari ini sampai warna merah. Nah, sampai warna merah dia harus berhenti di situ. Itu finishnya warna merah itu loh. Yang ada di sebelahnya robot itu yang agak di apa namanya di yang jauh sana itu loh. Di warna merah itu. Berhenti di situ. Caranya seperti di apa kodingnya. Nah, itu kamu catat. Nah, kalau sudah catat sudah berhasil raise your hand. Nah, yang sekarang ini itu warna biru dulu aja. Raise your hand. Kalau sudah berhasil raise your hand. Nanti kita lihat selanjutnya. Oke, saya bahas malah dulu. Silahkan. Bismillahirrohmanirrohim. Kati Anas. Bismillahirrohmanirrohim. Bukan seperti pelajaran harian, maka Ustadz close share-nya ini. Ya, kalian harus coba sendiri. Gampang kok ya. Oke, ada anak. Ini ada Eril sama Arka. Coba Eril terlebih dahulu boleh share screen. Silahkan. Kepada Eril dipersilakan untuk share screen. Selamat menikmati. Mantap Caya. Punyanya Eril ini bagus set. Langsung berhasil sampai merah. Oke. Arka, silahkan. Arka. Codingnya ditutupin ya. Biar yang lain enggak nyuntuh. Sebenarnya codingnya cuma singkat itu ya. Anak-anak. Anak-anak boleh nyimak di IG ya. Kalau ada Megatronic.com itu. Setelah itu kamu boleh jawab di situ. Atau boleh berkarya. setelah itu kamu kamu upload. Setelah itu yang pernah upload nanti dapat tadi ya di akhir semester ya. Alkoholena ke sini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.